Alhamdulillah Haji Firdaus A.N.M.A.H.I Langsung Blibet Selamat pagi Pak Ustad Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namun juga tidak sendiri Pak Ustad Tidak sendiri Di sebelah saya ada Ustadzah kita Ibu Rosda Lena Selamat pagi Assalamualaikum Bu Lena Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Ibu pagi ini? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Kita juga dibantu operator Sigit Ini berbicara tentang Haji Mabrur Berdengar Anda juga dapat bergabung bersama kami Nantinya di 812 878 Dan juga melalui Whatsapp Di 0811 66 66 975 Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Pengantar dari narasumber kita Silahkan Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Ashadu la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadan rasulullah Rabbis rahli sadari Wa yasirli amri Wahlul uqadadam millisani Iafqahu qawli Pendengar yang berbahagia Pendengar yang berbahagia Kita menghadirkan hati ini Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya selalu dapat bimbingan Dan rahmatnya Kita berlindung kepada Allah Dari Kelalaian-kelalaian Untuk mendapatkan Ridha Allah subhanahu wa ta'ala Pendengar yang berbahagia Kali ini Bicara kita adalah Tentang haji mabrur Baru saja Jamah haji Menyelesaikan tugas Di tanah suci Mekah Tentu sebelumnya Sudah ada di Medinah Dan bagi gelombang kedua Habis Di Mekah Melanjutkan ke Medinah Jadi adil sekali Baik yang duluan Maupun yang kemudian Sama menikmati Suasana Mekah Dan Medinah Tapi yang jelas Rangkaian ibadah haji Mulai dari Umrah Sampai kepada Melontar Dan Tawaf Ya Tawaf Perpisahan Tentunya Pada Tanggal 13 Mulai 12 13 Ataupun sesudahnya Sesuai dengan Waktu yang Disepakati Suasana Di tanah suci Mekah Kali ini Mengangkat Haji Mabrur Besar harapan Kita adalah Bahwa Setiap tahunnya Jamaah haji Yang paling banyak itu Setiap negara Adalah Indonesia Harapannya apa? Supaya ada Perubahan Dari tahun ke tahun Perubahan Menuju Kebaikan Turunnya Rahmat Allah Yang tak terhingga Dan memang Kita bangsa Indonesia Merasakan Betapa Indahnya Senangnya Kita di Indonesia Jika dibanding Di banyak Negara Soal makanan Soal suhu Soal ketenangan Ibadah Agaknya Indonesia Tidak ada Duanya Inilah yang Harus kita Syukuri Kalau Sisi Lemah Atau Kelemah Kelemah Ya selalu Saja ada Namanya Di dunia Bagaimana Mensyukuri Sisi Kelemah Itu Sehingga Kita Selalu Koreksi Diri Koreksi Bangsa Ya keluarga Sehingga Dari Waktu Ke Waktu Ada Peningkatan Kalau Hebat Terus Cukup Terus Sehat Terus Ya Jangan Jangan Nanti Lupa Diri Nah Harapan Kepada Haji Yang Disebut Haji Mabrur Itu Karena Dalam Salah Satu Hadis Diungkapkan Al Hajjul Mabruru Laisal Lahu Jazzaun Ilal Jannah Haji Yang Mabrur Tidak Ada Balasannya Kecuali Adalah Surga Mulai Dari Persiapan Haji Luar Biasa Niat Yang Selalu Dijaga Untuk Pergi Ke Tanah Suci Lalu Berusaha Dan Berdoa Segala Persiapan Telah Terpenuhi Administrasi Kesehatan Dan Materi Tentang Haji Seperti Pelatihan Manasik Haji Itu Umumnya Ya Di Atas 6 Bulan Ada Yang Setiap Minggu Ada Yang Dua Kali Dalam Seminggu Ditambah Materi Materi Pelatihan Lainnya Berbagi Pengalaman Sehingga Diharapkan Dalam Menunaikan Ibadah Haji Itu Betul-betul Sempurna Nah Sampai Kepada Keberangkatan Segala Pintu Maaf Dan Doa Sudah Dimintakan Kepada Sanak Saudara Yang Tinggal Dan Yang Tinggal Juga Minta Didoakan Supaya Yang Tinggal Di Tanah Air Mendapat Ketenangan Keselamatan Dan Juga Lebih dari Itu Supaya Dipanggil Pula Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Untuk Bisa Hadir Di Tanah Suci Ini Adalah Pergaulan Yang Luar Biasa Lahir Batin Sangat Baik Menonjolkan Kerendahan Hati Ketinggian Budi Jadi Saling Memberi Maaf Mendoakan Dan Ya Doa Mendoakan Jadi Minta Doa Kepada Orang Yang Pergi Berhaji Ini Adalah Satu Sikap Yang Terpuji Ketimbang Minta Oleh-oleh Belikan Ini Dan Itu Padahal Dia Terbatas Untuk Membawa Segala Sesuatu Ini Kan Beban Kalau Tidak Dibelikan Ya Bagaimana Dia Teman Dekat Keluarga Dekat Yang Sudah Banyak Menolong Jadi Untuk Itu Kedepan Yang Tinggal Di Tanah Air Sekalipun Ya Sangat Kandung Janganlah Dibebani Dengan Oleh-oleh Yang Berupa Fisik Kecuali Sangat Spesial Sekalilah Misalnya Buku Ini Ternyata Tidak Ada Mudah-mudahan Bertemu Tapi Kalau Tidak Jangan Dipaksakan Terserahlah Bagaimana Caranya Tapi Kalau Minta Sesuatu Belikan Ini Misalnya Ya Dalam Bentuk Materi Fisik Berupa Barang Antik Mungkin Sehingga Menjadi Beban Tapi Bijaksanalah Oh Yang Bersangkutan Juga Berusaha Untuk Yang Terbaik Nah Kenapa Pentingnya Haji Mabur Diharapkan Karena Penjagaan Diri Mulai Dari Berangkat Waktu Menunaikan Ibadah Haji Segala Sikap Bicara Yang Tak Elok Bertengkar Itu Dihindari Sehingga Ini Menampilkan Seseorang Berpakaian Takwa Berpakaian Akhlak Mulia Karena Sebaik-baik Pakaian Bekal Adalah Sikap Takwa Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Terus Sampai Di tanah Air Inilah Yang Dimaksud Setelah Jemaah Haji Sampai Di tanah Air Tentu Dengan Segala Kesucian Diri Doa-doa Yang Telah Dimohonkan Kepada Allah Di tempat-tempat Yang strategis Atau Mustajab Menjadi Kenyataan Karena Kita di tanah Air Juga Mendoakan Saudara Kita Yang Sedang Menunaikan Ibadah Haji Supaya Lancar Semua Rangkaian Ibadah Haji Tersebut Nah Baik Yang di tanah Suci Maupun Yang di tanah Air Saling Berharap Setelah Sampai Di tanah Air Betul-betul Terwujudlah Lingkungan Dalam Suatu Keluarga Kecil Dan Merembes Tentunya Kepada Yang Lebih Luas Kecerahan Pada Masing-masing Pribadi Terutama Yang Menunaikan Ibadah Haji Hendaklah Terjaga Sikapnya Dahulu Sudah Baik Yang Kebaikan Itu Tetap Dipertahankan Bahkan Lebih Baik Lagi Berpengaruh Juga Kepada Keluarga Yang Ditinggalkan Ayahnya Atau Ibu Atau Anak Anak Sudah Baik Tapi Karena Keluarganya Sudah Haji Kembali Dengan Selamat Maka Isi Dari Keluarga Itu Juga Memperlihatkan Sikap Yang Mabrur Jadi Mabrur Itu Pada Diri Seseorang Melekat Kepribadian Yang Indah Peduli Lingkungan Tidak Egois Tapi Juga Semata Mata Mencari Reda Allah Subhanahu Ta'ala Nah Orang Yang Melekat Kemabruran Hajinya Itu Diterima Diterima Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Dulunya Dia Disiplin Sekarang Malah Lebih Disiplin Dulunya Dia Sudah Ceria Peduli Lingkungan Ramah Tamah Sehingga Setelah Kembali Lebih Daripada Biasa Amal Salihnya Meningkat Atau Dulunya Memang Keras Hatinya Keras Mulutnya Atau Kasar Sekarang Sudah Berubah Besar Harapan Kita Itu Tanda Hajinya Diterima Atau Makbul Nah Untuk Itu Disini Adalah Saling Menjaga Kita Sambut Dengan Gembira Jemaah Haji Yang Pulang Ke Tanah Air Dan Kita Jauhkan Pula Sikap Kita Yang Sifat Sinis Jangan Sekali Kali Ada Oh Dia Haji Kan Begini Begitu Dia Mencurang Jauhkan Kata Kata Kita Yang Jelas Dia Sudah Berupaya Bisa Menunaikan Ibadah Haji Siapa Saja Punya Pengalaman Punya Apa Ya Catatan Catatan Penting Dalam Perjalanan Ibadah Haji Itu Sekalipun Dia Suami Istri Pengalaman Suami Istri Yang Bersangkutan Tidak Selalu Sama Walaupun Dia Sebenarnya Seiring Nah Bagi Suami Istri Yang Menunaikan Ibadah Haji Tentu Ya Kalau Rumah Tangga Selama Ini Sudah Mendekati Sakinah Mawadah Warahmah Sekembali Dari Haji Tetap Ini Dipertahankan Dan Lebih Baik Pula Lebih Cerah Rohaninya Daripada Sebelumnya Serasa Itu Karena Kajian Ibadah Haji Ini Sangat Luas Dalam Waktu Yang Terbatas Ini Kita Cukupkan Sampai Disini Dan Bisa Dilanjutkan Dalam Bentuk Diskusi Diskusi Pada Pertemuan Yang Allah Kehendaki Dan Kita Mau Juga Tentunya Billa Hittau Fikwal Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh